Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, geberkan, dan rezeki yang paling berwarna dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang meratu di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Dan langsung saja kita bacakan berita dimana Berjudul Mengapa MCA tidak menyasar kubur Prabowo, PKS, EPI, Alumni 212? Mengapa? Kita langsung menuju ke sebesar luar dimana ditulis oleh Soefuddin Ahmad Yang berjudul Pertanyaan sederhana begitu ya Mengapa MCA tidak menyasar kubur Prabowo, PKS, EPI, dan Alumni 212? Ya hampir rata-rata konten hoaks, ujaran kebencian, provokasi yang berada di jagat maya Indonesia Hanya menyerang kubur pemerintah Jokowi, Menteri, Parti-parti pendukung pemerintah, Ahok, Ulam NU, dan orang-orang yang mendukung Jokowi dan Ahok Selalu mereka yang menjadi sasaran dari hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi Jangan sekali atau bisa jadi tidak pernah saya membaca berita hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi Yang dilayangkan kepada Prabowo, Gerindra, PKS, EPI, Alumni 112, Fari Hamzah, Falizon, Amin Rais, dan sekutu-sekutunya Kalaupun ada tuh biasanya bukan hoaks, itu segeda respon dari pendukung-pendukung Jokowi yang tidak terima Jujungannya selalu menjadi sasaran berita hoaks Sudah kenyang Jokowi dituduh PKI, orang tuanya tidak jelas anti asing dan asing, anti ulama, tukang tipu, pembohong, serta sedat meme-meme Maupun diri satusan yang sangat menghina Jokowi NU dan Banser juga kerap menjadi sasaran hoaks dan ujaran kebencian Saat agil pernah dituduh menerima suap dari pemerintah agar NU setuju dengan perpuormas Banser sering dihina dan direndahkan karena sering menjaga gereja Bahkan hanya sekedar mendendakan siar atau sa'ir Ya, sa'ir, ya, ya, laluatan ya, atau Banser NU Sudah begitu dicatimaki Menteri-menteri Jokowi yang berprestasi juga kerap menjadi sasaran, sinjiran, serta ujaran kebencian Beberapa menteri yang berprestasi seperti Susi dan Sri Mulyani terlalu disibir Agar dineriburk oleh masyarakat Sekarang begini Pernahkah lho membaca siwet, melihat atau membaca postingan Atau berita huak terkait Prabowo, PKS, Amin Rais Pernahkah Fadlizon dan Faryamzah diterpah berita huak Paling banter Fadlizon dan Faryamzah hanya dibuat meme Karena ada sebagian masyarakat yang sudah begitu muak dengan ulah keduanya Akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab itu Mau tidak mau membuat pertanyaan baru Mengapa Seracan dan MCA tidak menyiasat kubu Prabowo, PKS, Amin Rais, FI dan secegutu sekutunya Kalau kita lihat mereka juga sangat menikmati jika ada konten berita yang mendiskreditkan kubu Jokowi Ada hubungan apa antara Seracan dan MCA dengan kubu Prabowo dan sekutunya? Saya tidak sedang menuduh siapapun sebagai dalang dari aksi-aksi yang dilakukan oleh Seracan dan MCA Saya hanya membaca gejala-gejala dari Seracan, MCA, serta kubu Prabowo yang menurut saya unik Hampir lho konten-konten huang ujuran kebencian provokasi yang diprovokasi oleh Seracan dan MCA itu Selalu lho menyasar Jokowi, pemerintah, dan NU Jarang sekali atau bahkan tidak ada yang ditunjukkan kepada Prabowo dan sekutu-sekutunya Bagi saya ini sangat menarik Mengapa Seracan dan MCA tidak menyerang kubu Prabowo? Jawaban yang mungkin Jika memang tidak ada kaitan antara kubu Prabowo dengan Seracan dan MCA Minimal, Seracan dan MCA berada di posisi yang sama dengan kubu Prabowo Yaitu sama-sama ingin Jokowi gagal di Pilpres 2019 Dengan cara menyerang pemerintahan Jokowi dengan konten huang dan ujuran kebencian Selanjutnya, kita bisa melihat bersama pihak mana yang senang dan menikmati Ketika ada konten berita huang dan ujuran kebencian yang dialamatin ke kubu Jokowi, pemerintah, dan NU Hampir rata-rata yang senang dengan konten berita yang menyudutkan pemerintah Jokowi adalah Kubu Prabowo, FPI, Alumni 212, Amin Rai, dan sekutunya Ada kaitan apa? Mengapa kubu Prabowo dan kawan-kawan begitu senang dengan berita yang menyudutkan kubu Jokowi dan kawan-kawan? Ya katakanlah kubu Prabowo dan kawan-kawan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Seracan dan MCA Namun, dengan menikmati dan merasa senang konten yang diproduksi oleh Seracan dan MCA Artinya mereka adalah mendukung huang dan ujuran kebencian para jadilah di Indonesia Mereka tidak merasa perihati dengan kondisi bangsa ini Semakin semperawat akibat konten huang yang diproduksi oleh Seracan dan MCA Setelah tidak langsung, mereka mendukung aksi-aksi yang dilakukan oleh Seracan dan MCA Untuk terus memproduksi konten huang dan ujuran kebencian kepada pemerintah Ya, sekali lagi saya tegaskan Saya tidak sedang menuduh siapapun dalang dibalik aksi Seracan dan MCA Saya hanya membaca gejala-gejala aneh yang akhirnya membuat saya berkesimpulan seperti itu Ya karena memang ini pendapat subyektif saya Saya sangat mungkinlah ada yang tidak sepedapat Bahkan mungkin menolak pendapat saya Tidak masalah Ha, 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 ha Terima kasih telah menonton Untuk baca teman-teman dan semuanya yang telah hadir pada video-video Terlebih dahulu link kita langsung menuju ke kolom komentar Mengenai komentar nyapres sekarang lagi Tidak nyapres partenya nyungsep begitu ya Ha, 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 ha Agak ada Alfa Azal Lagi ada siapa yang mau milih prabocor Cina Ya, udah tahu gagal nyapres dua kali itu Artinya Indonesia nggak boleh dipimpin oleh orang jahat seperti prabocor ya Dia dibelikang prabocor Cina Orang pas radika selalu Dia mau belum para pendukung prabocor itu Zong, makin gila Adi, kakak Adi, Alfa Azal Kalau bocor yang beli bisa juga Tambah leban bagi pembeli juga bisa Katakan di kakak dan Nisa Salah sabilah Afil Alfa Azal Baru bingung kayaknya Ha, 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 ha Oke, da, Eva Masa Prabocor cukup jadi beridahnya Kau monta epi aja Jokowi maaf Peridah seumur hidup Amin Agar da, wongurus Eva Masa Amin Jawa penalami Setuju Seratus persen Oke, da, Abdullah Salifah Masa betul sekali Oke, da, Bela Arda Yang semuruh hidup Masuh Harto Nggak tahu sejarah Ada Vitaun Jaya Prabu bisa menanggal Pakai cara seperti diri kaya Sarah curang dijadi Yang sebat-ebatnya Padahal nggak mampu Tapi sekarang cukup Sudah siap dengan Penanggalnya Oke, ada Oma Arel Hanafi Talulah Jaya Betul sekali Pakai cara habis Su Isu agama Nanti sekarang Baru pada nyadar Tapi sudah terlambat Mana itu yang Kauhara-kauhara Bera diam Oke, da, sekarang masuk Geng Siang Pak DRS Tambah habis Tambah Oleng nanti Struk lagi Nilosor Ya, mendingan nikah Aja Pak Hidup dengan istri Enak Hati-hati Hati-hati Aidem Ayem Daripadanya Presmulu Keok-mulu Ada Tati Masud Sukarwangi Sukeng Siang Sukeng Mampir Ngopi dulu Malam Mingguan Dimana Ya Oke, da Mengurus Sukarwangi Hadur Siang Jeng Ayu Ada Mengurus Kebetulan Tati Masud Siang Saya Wah Aku telat Absin Ngorong 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 Ya, oke Da Tati Masud Ngorong Ngorong Aku ketemu Samen Loh Seberang-terang sana Aku baru saja Mampir Di RSS Ada Sekarang Ngorong Hati Masud Sugeht Angi Ngorong Terbang Sabar Sampai Oleng Surjal Mantap Sangat Amau Nah Ngorong mampir ruminnya cipi korengan itilok korengan imauan hahaha oke tapi masuk sukar bangi kopi liwak putih ucul malah seneng gak balik kandang sing jikeri komplotannya beli kabuti apa menenek dibuyuri nasi bungkus penuh ambiur nek jalanan ketok putih-putih rame banget hehehe oke sekarang kita temui sudi mesak noblekoi kali renduk sayuk lepek-lepek golek pakaian nabek golek pakan cucu-cucu opo upo nok jalan mengkonek barwarak mik berkabem mulai nangkandangi yuk ngunuh kuik hidupane blekop-blekop ndasi ireng hahaha ada ceng yang lebih ampat sekarang ya kok ya pinter banget kayak parian adu-adu ok ya wong kudus kero asuk yang siang menjelang sondan badi tirantiruna tak tunggu dari pagi enggak jadwal-jadwal ya Allah raga ngurus seolah nyapes konorannya pesio konos yang penting bapakku cukup isu sesedua periode oke dan cengri 24 wong kudus amin ada dua periode hadir hlai ke-14 ada wong kudus 20 moso absen itu ditulis mah brus hahaha gitu ya yang diberi kata wong kudus ya oke ada api taruh jaya Indonesia akan bercanda di negara kecil-kecil karo Prabowo menang di pilipe 2019 oke wong suluh paling mentara juga bubar sendiri ke rendra wong kudus wong suluh amin ya Allah ya Allah alamin ada kini sali wong suluh ya enggak ada yang milih lagi itu tiga partai wong kudus wong suluh amin wong kudus ada wong kudus keberadaan kini sali di ada yang zonk ada milih zonk enhan de geng ada rikini sali wong suluh orang-orang bodoh ada aja yang gampang terprodukasi dan nabutah mata hatinya ada wong kudus Ben Benyung sepkono guling-guling yo konon jih topak tirun jih jih oke devolor mengutus gak kemana aja sih udah enggak peduli sama orangnya oke ada sugir atau es utahian mungkinkah karena sudah sesuai amal dan perbuatan salam ini oke dah wong kudus sugir atau es utahian semoga saja segera nyungsep mas braw karena bingung sada dua-duanya membeli nyampe sebaiknya lah banggut ya nyampe separtainya pun enggak laku kalau masih pelihara si zonk oke deh wong kudus Bipapak sada biarkan saja itu sudah menjadari siku badi wok sendiri Mas Bro kenapa mau pelihara si membeli lambi membeli yang sukanya itu maju mundur bakalan hancur cuo oke deh kalau tujuh masalah cucu mending belihara rojo koyo kena dicual lo atau lebaran haji kena disembelah lau posisi jongkos kena dicualing pasar hewan opo kena disembelah nah itulah terjawabannya awah gelap hehehe oke tapi masih ada wong kudus oke tapi masih ada cara tutup lasa gelap ayo dipandangi tomba ayo ada warnu jiras itu mending usaha nyapres mbawo daripada kalah maninya mending mending usaha napes ya ada bahwa daripada kalah mani kalah mani kalah sugeng sore mandi ada sugeng selalu hehehe susah selalu begitu maksudnya oke ada skriwangi warnu jiras itu suki yang sultan cahaya suke malam minggu mawan kalekang masih pripun kabar panceng dengan cahaya oke ada Yulianti Yulianti rakyat sudah pada pinter semua mana pemimpin yang aja untuk lain dan mana ya pemimpinnya hanya slogan saja ada Yulianti Yulianti sayangnya listnya sudah mulai dibohongi dan jangan janji palsu wak dan ditakut-takuti apalagi menyangkut agama selamat menurut aja deh mereka contohnya adalah DKI ada ramu dan beli gede sebusin aku dengannya yang nyapres ya enggak bosan-bosan siang Pak D nyimak saja monggo hehehe ada ke-17 ramu di beli gede sugang siang Miss beli gede cepet temen kesini dari negara Unta naik apa aku naik tidak naik cumu ikutin dirimu aku tidak naik cumu cuma ikuti dirimu kata ramu dan beli gede sada ke-17 ramu di beli gede siang ini laku ya monggo tak janu Pak bicara terbang ada wanggudus ramu di beli gede mbak Ratna hasem tak kira sopoh ada wanggudus 11-11 mesiang saya ini mudah-monggo daring ada ramu dan beli gede mbak ngurus piwen aranggong ditik sakit perut hahaha bikin sakit perutnya ada ke-17 bumbudus mencuri saya sambung masih kait Wow baru tahu ya Mas beli gede saudara nasarung petia ising anak itu ngerausi abaikan Ben bocah terus ah tiga udah 3050 ntar jadi pindahnya alur aku tetap pilih Jokowi Oh ya 2019 menang telah gitu kata kopi indikim oke deh baru skopi indikim aku ya mau milih siwa aku tetep aja hu hehehe ada sekarang ini berikutnya selamat malam baguluh tak telung puluh sekat saiki umuris piro jari power terus wis diserang struk pirong ping piro layak menggota semuanya waskari apa nih hahaha tahun semuanya gede tari apa nih gitu ya oke ada ke-17 kubidikim sugi yang nginjeng balik kopi aku tetep dukung Pak Jokowi itu di bidan rari ini iso sumber hidup lo lo naibra bocah tak dukung capra sumber hidup benda uri piku terus isi naib mutir sampai mutir ada habib yahya lebih baik gak nyapa saja sih ya bisa diperbaiki kalau kalah rugi besar kalau mau memperbaiki tunggu Fajan keluar orang itu bikin raitnya simpati pendek pandai rifai hukum karena tetep berlaku begitu kalau manfina orang dapat dapas diri wawah juga nggak bisa jadi pengin 100% ada Andi Ambrul meciang badai kasihan deh si Prabu habisnya mungkin sudah tercapai nah sesat hati-hati dengan penyakit setruk hehehe oke deh wangudus Andi Ambrul hadir meciang mas bro selagi belum ada ya jadi penginan masih belum legowo dan gak mau nyerah kalah tuh si wawah wangudus meciang dan susah selalu untuk kita semua wawah ini ingin hatinya memeluk gunung tapi ya padahal gunungnya meletus dan melenggaran mengeluarkan barang api habisi yang tidak terasa mikir bisa berakibat sakit hati ada dengkiri dan alapir bawahnya lagi bisa berundi dan kembali menghadapi lahir opi ini akhirnya di sifat yang terus mengompor agar jadi orang nomor satu jadi dan kali salam jadi dua jadi untuk pandai Jokowi gitu kan di Andi Ambrul ada Regenis Ali Andi Ambrul tuh lihat di dekat Muara Anggi ada Sepaduk Prabowo Piden Kereta iya jadi Piden Kereta bukan Piden Indonesia karena Indonesia adalah Jokowi Dodo ada Andi Ambrul Regenis Ali Harusnya para bocet jadi Piden Alam Goy mungkin itu lebih cocok untuk wawah memimpin pada Dodo Bid kumtila anak tujul dan sejenisnya Jokowi adalah mutra yang didapatkan selama ini kini mutra itu sudah keluar dan banyak orang yang sakit mata karena kilaunya wakilnya Cengli 24 Regenis Ali Tula dan Regenis Ali Andi Ambrul ya Allah mengirimkan kita seorang pilihan yang terus untuk membangun negeri ini ya Allah Alhamdulillah Tati Mas Udi Sugeng siang Om Jendron beritanya selalu tak tunggu bahwa nganya presio malah perwibawa ada Elah Andri Tati Mas Udi kopi dulu ada Tati Mas Udi ya thanks Elah Andri Tati Mas Udi sesuatu tak tunggu aku di tempat biasa jam biasa si bos gitu Tati Mas Udi ada Ketika Mas Udi sugu yang siang cia ya kayak jaman pikir kandaku wis roh piandan pentu yotao yaitu komanku aku Cieling tapi buh channel Andi tapi mesti Ketika Lutubas Oh gejing tas Cieling waktu pilih pas ya aku aktif komendian Sampai Sekarang gitu kata Tati Mas Udi Ketika di channel lain pun aku aktif tapi lihat dulu bertanya kalau bertanya tidak manfaat Jokowi aku masuk kalau beritanya Bino ya tak lewati gitu kata Tati Mas Udi ada waktu Mas Udi hadir ya kapar siwa maaf diri ya wistuwek koyo randen tobat ya randang tobat ya randang tobat ya randang tobat masih waras belum tobat kalau dah denglek baru sadi ya hari antol semana ala gandaminya apabila Prabowo tidak mencadurkan ibu beres bukan melendahului Allah kalau Prabowo ikut capres cipat jika tidak akan terpilih ini Zaki El Haq satu kali kalah masih bisa dipercaya dua kali kalah mungkin masih okelah tapi kalau sampai maju lagi tuh ketiga kalinya enggak jaminlah meski terpilih juga sudah yakin bisa membimbing dengan benar oke dah mau ngunus ini Zaki El Haq kasian 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 saya juga nggak percaya kalau dia bisa membimbing Indonesia jadi ketua rumah tangga saja gagal kok iya mbok hahaha oke dah kalau tujublah sugan siang pada oke sugan dahar dong yang pertama jadi menit pak diwawo sadalah sampian enggo naik kalah akan dipasukkan rekod muri sebagai capres abadi ada wukurus kalau tujublah sarno sarno pak dewa ambisi banget tuh jadi orang nomor satu Indonesia ada sepat sebenarnya kok ngebet banget deh ada kutublah gua ngurus habis ke belasai usul kalau pak lewawo dipinjamin jadi belasari biar enggak ngilir gitu ya duduk disana dan yang mobil dari satu biaran masalah pilih presiden naikku abut rek suara mara toh aku seringkan papa jadilah negaraan untuk sesehidupnya kelapa untuk mengurangi kesalahan-kesalahan masalah lalu mudah-mudahan dapat di daya dari Allah amin ada servis com cepat bubar ajak dan terpikirkan perusahaan kearipada Victoria Elsa melindungi jangan dibuat sampai di bagian-bagian rakyat aja Pak wawo lebih bermanfaat aris gojali pemimpin itu tidak bisa dipaksa dan nah itu adalah anugerah Tuhan manusia hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang menentukan nah selia sejarah ken arok yang dari rakyat saja di rakyat sadar eling dan nah waspodo kalau nggak beritu juga Pak wawo jadi hari satu di masa lalu punya orang yang menangis atas perbuatan Pak wawo lebih baik berperanian dan mendekatkan ini di sampah yang pencipta jangan berakhir terus Pak wawo segera sesuatu diawali dengan baik berakhir dengan baik contohnya dikamerikan mengarahkan virus abang untuk menjatuhkan orang lain dengan cara yang enggak benar atau enggak lus Allah murka satu-satu kerana dibungkar sebuah jepat utama adalah tapi banyak orang yang menyalahgunakan jepat itu untuk kurup agar cepat kaya stefani putra abdi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh menciang padi duh tuh orang nggak ada bosannya udah tua waktunya rehat Pak wawo nasib ya nasib jadi penuh yang itu jadi percundang itu tidak enak gitu kata Radin Muhammad Muhammad Muhtar dan dicapai wangudu selain Muhammad Muhtar Ups bukan saja terlihat tapi juga harus menanggung malu Mas Bro Assalamualaikum beri sudah makanan belum padi ya gitu berabadi udah lah nggak lah udah tua lagi enggak punya itu di koomongnya pres nikah dulu biar kepilihan rakyat mau tujuh dobat itu kok gitu kata Kak Faul Orang ada wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh menciang awal sayang betah kira bukan masih kaya apa bubuk ada wawo keberapa gundus ya kaya orang udah bangun mau persiapan kerja lagi kan ada ibu umi dulu tersangat-seratan menghilang sekarang tersangat MC apa bisa ngelak lagi kelakuan capres seumur hidup oke ada bengurus ibu umi uh pak dewa bisa nengis darah kalau cita-cita nya gak kesampean bu ada bumi mau ngurus ember nih ember mana handuk ada cecep R ibu umikan wawai untuk kristen dan cina lihat diriku keli ada ada radefagir ini sudah hancur karena cara main kandil kadernya yang mengecewakan masyarakat ada manziru haraha bayar pajak dulu barunya ada melawan radikalisme bocor ada bla arda woi pada takutnya kalau baru jadi bidan terusin aja hina prabota ppulaman isa di pksh dan lain-lain terutama lah selagi kamu masih bertawa gak ada di depan gak kelihatan tapi semua di lautan kelihatan ada abdulillah selain saya doakan mudah-mudahan jadi capra sabar di amin ada aril-aril prabota udah pengurus kuda yang baik pengurus kuda di rebut aja nih kematian masa tua jangan banyak mikir setelah kenanti ada aril-aril gelindra gerumbulan anasi rames ada sumin dan sumin penjualan jepak prabota sudah tua ada MS gak udahlah si wawo gak usah nyamplis lagi nanti in karya jadi remut lagi jaga saja kuda kuda peliharaanmu ada B.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.D. saat Ahok dipancing dengan isu agama belum lama ini Pak Jokowi dipancing pakai jelit mengeluarkan tujuannya biar jokowi marah setelah menengah dengan emosi maka bisiswa digerakkan tapi Jokowi pintar menengah dengan senyum saja baik-baik murid huistayan lebih baik jadi gak usah duduk di UDPR jangan cuman nyenyik dan lebih baik jadi kembali bisa saja cengli 24 murid huistayan bastian setuju ada lagi suatu jana udahlah parbawa lebih baik jadi pengamat politik sambil menikmati sisa hidupnya Ivan Afianto gegel maning si panggilan Prabowo nyamplis maning eh gak usah nyamplis pak rusin aja kuda-kuda yang harganya M.M. man ramah terus masliha capai terus pak sabar tidak batasnya maju kena mundur kena usutman maulana ya Allah jadikanlah si Prabowo subianto pilih NKD tahun 2019 kami segera kebesar siap dukung beliau amin ada gatilo silasinum usman ditunggu biar rame gitu katanya ada sali jalip pelan amin main kuda aja udah pak muter sini lama bisa turunnya gak usah menyambikir seturung nanti pembeluh darah pecah ada John Wijaya pak berapa menjelaskan jelah daripada buang uang uang dibuang buang begitu ya rasiti anjar assalamualaikum bung mo anda belajar dari anwar ibrahim beliau berulang lejab tidak kepilih malah nasibnya terperuk lawan politiknya akhirnya handikam di penjara oke oke lili jadi jadi macu mundur cantik bawah dan itulah adri ben maju oke kita nikmati saja sebuah lagu udah ngendut ya begitu ya lagunya begitu enak kita nikmati saja di manapun kau berada kau selalu kucinta walau tak bersama sepenuh hati padamu kucinta dengan jiwa tak ingin jauh darimu rindu takkan terkira gerimis melanda hati terlalu ku mencintai tak rela melepasku pergi tak rela bila harus terjadi jarak memisahkan kita ku takut kau tak setia curiga mengurah jiwa ku ingin selalu bersama dengan orang yang ku cinta tak sanggup jauh terpisah walaupun aku percaya jodoh takkan kemana bila Tuhan menakjirkan pasti diberi jalan kenapun kau berada kau selalu ku cinta walau tak bersama tu ... Sampai jumpa Jarak memisahkan kita Ku takut kau tak setia Curiga mengurah siwa Ku ingin selalu bersama Dengan orang yang ku cinta Tak sanggup jauh terpisah Walaupun aku percaya Jodoh takkan kemana Bila Tuhan menaktirkan Pasti diberi jalan Dimanapun kau berada Kau selalu ku cinta Walau tak bersama Müzik Jarak memisahkan kita Ku takut kau tak setia Curiga mengurah siwa Ku ingin selalu bersama Dengan orang yang ku cinta Tak sanggup jauh terpisah Walaupun aku percaya Jodoh takkan kemana Bila Tuhan menaktirkan Pasti diberi jalan Dimanapun kau berada Kau selalu ku cinta Walau tak bersama Kau selalu ku cinta Kau selalu ku cinta